Dan sekarang saya berada di Kementerian Kooperasi yang dulu menyatu dengan UMKM. Dan menteri yang diangkat di kooperasi ini mempunyai wakil menteri. Dan orang yang menjadi wakil menteri adalah bukan orang baru di dunia perkooperasian. Dan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang akan dikerjakan oleh kementerian ini, saya telah bersama Wakil Menteri Kooperasi Pak Ferry Julian Tono. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Feby. Luar biasa Pak Ferry. Pak Ferry boleh cerita dong sedikit. Bagaimana ceritanya Bapak bisa diberi amanah sebagai wakil menteri kooperasi Republik Indonesia Pak? Ya Alhamdulillah ketika setelah Pak Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20. Oh kebapun kan? Kemudian tanggal 22 seingat saya hari Selasa. Betul. Pagi saya dihubungi oleh pihak Presiden. Dan kemudian jam 1 saya diberitahu untuk harus hadir di Kertanegara. Kemudian jam 3 saya datang ke Kertanegara dan ketemu Pak Prabowo sebagai Presiden. Dan Pak Prabowo dalam diskusi dengan saya beliau menyampaikan minta kepada saya untuk menjadi Wakil Menteri Kooperasi Republik Indonesia dan untuk membantu pemerintahan dan untuk menguatkan peran badan usaha kooperasi. Untuk kemudian menjadi lebih besar dan lebih baik lagi begitu. Pak Ferry apakah pada waktu Pak Ferry diminta membantu beliau sebagai Wakil Menteri Kooperasi. Ada sesuatu pesan khusus gitu Pak yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan menjadi konsen bahwa selama menjabat ini Pak. Sebenarnya kalau Pak Prabowo Subianto itu mengalir darah di diri Pak Prabowo adalah kakek beliau Pak Margono Joyohadikusumo adalah merupakan tokoh gerakan kooperasi bersama dengan Bung Hatta. Merintis gerakan kooperasi pada saat era tersebut kemudian ayah dari Pak Prabowo Subianto Profesor Sumitro Joyohadikusumo adalah merupakan salah satu pendiri dari Induk Kooperasi Pegawai Negeri. Dan Pak Prabowo sendiri di partai, partai Gerindra juga membentuk kooperasi dan sudah 8 tahun sampai dengan sekarang Pak Prabowo masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Induk Kooperasi Unit Desa. Nah saya sudah 5 tahun belakangan ini juga menjadi Sekretaris Dewan Pembina Induk Kooperasi Unit Desa. Insya Allah juga saya merasa amanat yang diberikan kepada Presiden kepada saya bisa kami jalankan dengan duduk di dalam kabinet di Kementerian Kooperasi bersama Menteri Kooperasi tentunya. Pak Ferry, kan ada Menteri Kooperasi Pak Budiari Setiadi dan Bapak sebagai wakil. So far apakah ini sudah klik Pak dengan Pak Menteri Kooperasi? Saya dengan Pak Menteri sudah punya hubungan persahabatan sudah lama dan mudah-mudahan keberadaan saya ini juga bisa memperkuat menjadi duet bersama-sama dengan Pak Menteri tentu untuk membangun Kementerian Kooperasi di dalam pemerintahan Pak Prabowo ini menjadi seperti yang diinginkan oleh Presiden. Saya kebetulan punya pengalaman pernah menjadi Ketua Umum Induk Kooperasi Pedagang Pasar, pernah sampai sekarang menjadi pengawas Induk Kooperasi Pondok Pesantren, kemudian ya di dalam gerakan kooperasi bahkan di Dewan Kooperasi Indonesia sendiri saya sebagai salah satu pimpinan. Jadi mudah-mudahan pengalaman latar belakang bisa membantu Kementerian bersama Pak Menteri untuk bisa lembaga ini, Kementerian ini bisa berperan aktif gitu. Dan duet bersama Pak Menteri, Pak Budiari tentu karena memang sudah lama kenal, beliau cepat adaptasi, kemudian cepat belajar dan saya rasa insya Allah bisa makin memperkuat Kementerian ini. Ya.